Kalau kalian nggak masukkan itu sampai aku nemukan lagi, aku dapat informasi dari media. Beredar video di TikTok yang diunggah oleh akun et alho garuda, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini menegur pendamping PKH Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut terjadi saat Mensos Tri Risma Harini berkunjung ke Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Kunjungan Menteri Sosial kali ini dalam rangka meninjau dan beri bantuan langsung kepada Marni, seorang warga desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang tinggal di gubuk yang hanya berukuran 2x2 meter. Dalam video tersebut Mensos beri peringatan tegas meminta untuk dilakukan pendataan bagi yang punya kondisi seperti Ibu Marni. Bukan orang yang teranih aja. Kalau kalian tahu kayak gitu gimana? Gimana? Maaf loh, ini bukan laporanmu loh. Ini laporannya orang-orang media loh. Aku dateng yuk. Ayo lah. Ayo lah. Paham semua? Coba aku minta di jatai tuh yang kondisinya kayak gitu. Besok saya tunggu laporanmu. Besok tak takis taku. Kalau kalian gak masukkan itu sampai aku nemukan lagi. Aku dapat informasi dari media. Tak gunteng dong teman-teman. Kalian sudah masuk ke 3K loh. Aku bisa gunteng loh. Paham. Paham semua? Paham, paham. Bener loh. Untuk diketahui, kondisi Ibu Marni viral setelah tayang di televisi nasional iNews TV, dalam liputan jurnalis MNC grup Uzair Zainal, memperlihatkan kondisi Ibu Marni tinggal di sebuah gubuk yang hanya berukuran 2x2 meter yang tak layak huni. Setelah viralnya video tersebut, Menteri Sosial Tri Risma Harini langsung bertolak menuju Kabupaten Polewali Mandar untuk melihat langsung kondisi Ibu Marni. Pada kesempatan ini Mensos Tri Risma Harini beri bantuan kepada Ibu Marni, berupa sembako, alat masak, alat tidur, tenda, mainan dan satu unit rumah senilai 130 juta rupiah. Sementara itu Ibu Marni merasa bahagia dan tidak menduga akan dikunjungi dan diberi bantuan rumah oleh Menteri Sosial Tri Risma Harini, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantunya.